Kabinet Partai Pemerintah yang pertama kali kita ingin mendengarkan. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Menteri di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tak dipungkiri perhatian publik tertuju pada latar belakang para menteri yang dipilih oleh Presiden ke-8 Indonesia. Termasuk soal finansial atau harta kekayaan mereka. Beberapa menteri mempunyai rekam jujak profesional di sektor usaha plus gaji jabatan yang diemban sebelumnya. Siapa saja kan menteri yang memiliki harta berlimpah? Berikut ini menteri terkaya di Kabinet Prabowo Gibran menurut LHKPN. Sakti Wahyu Trenggono Kita mulai dari sosok Sakti Wahyu Trenggono. Di Kabinet Merah Putih kembali ya dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, ia juga sudah mengemban amanah tersebut dari masa jabatan 2020-2024. Bahkan sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan masa kerja 2019-2020. Kala itu Prabowo menjadi menterinya. Soal harta kekayaan tak tanggung-tanggung, aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Sakti sudah bernilai fantastis mencapai Rp91 miliar. Yang tersebar di Bekasi, Seragen, Cianjur, Jakarta Selatan, Buleleng, Boyolali, Karanganyar, dan Sleman. Nah, menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, Sakti Wahyu Trenggono tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp2,6 triliun per 26 Maret 2024. Sosok yang satu ini kembali diberi amanah untuk menjabat sebagai Menteri BUMN. Di periode Presiden Jokowi, Erick Thohir pun diberi kepercayaan menjabat di Kementerian Serupa periode 2019-2024. Di waktu yang bersamaan, Erick Thohir juga mengawal PSSI. Kamu udah tau kan geberakan sang pengusaha ini untuk memajukan sepak bola tanah air. Nah, Erick Thohir juga diketahui salah satu Menteri di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta fantastis. Salah satunya yakni tanah dan bangunan yang mencapai Rp419 miliar, tersebar di kota Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, Pasuruan, dan Manggarai Barat. Nah, menurut LHKPN, Erick Thohir tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp2,3 triliun per 27 Maret 2024. Andi Amran Sulaiman Sepupu dari Kongomerat Haji Isam ini untuk ketiga kalinya dilantik sebagai Menteri Pertanian, kali ini di era Presiden Prabowo. Sebelumnya, Andi Amran Sulaiman pernah menjabat sebagai Mentan di Pemerintahan Pertama Presiden Jokowi Periode 2014-2019 dan dilantik kembali sebagai Mentan di akhir periode Pemerintahan Jokowi pada 2023-2024. Amran mengaku dirinya masuk ke Kabinet Merah Putih karena profesionalitas, bukan karena finansial yang dimilikinya. Di Ketui, Amran memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp282 miliar yang tersebar di Makassar, Goa, Bone, Pangkajene, dan Kepulauan, Jakarta Selatan, dan Konawe Utara. Namun, menurut LHKPN, Amran tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp1,1 triliun per 31 Maret 2024. Rosan Ruslani Di Kabinet Merah Putih, sosoknya diberi tanggung jawab menjabat sebagai Menteri Investasi dan hilirisasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebelumnya, di era Presiden Jokowi, Rosan Ruslani sudah bekerja di pos tersebut. Namun, di era Presiden Prabowo, tanggung jawabnya sedikit melebar. Nah, Rosan Ruslani adalah orang kepercayaan Prabowo karena ia berperan penting memenangkan Sang Jenderal sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Kekayaannya juga nggak kaleng-kaleng. Tanah dan bangunannya tersebar di Jakarta, Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Denpasar, Klungkung, dan Badung senilai Rp511 miliar. Namun, menurut LHKPN, Rosan Ruslani tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp860 miliar per 10 Juni 2024. Air Langga Hartarto Mantan Ketum Partai Golkar ini dipercaya kembali oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Jabatan tersebut telah Air Langga Hartarto duduki di periode kedua Presiden Jokowi. Seseknya juga salah satu menteri terkaya di Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran. Tanah dan bangunannya tersebar di Jakarta, Dianyar, Manado, bahkan ada di Australia, mencapai Rp107 miliar. Namun, menurut data LHKPN, Air Langga Hartarto tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp411 miliar per 26 Maret 2024. Bahli Lahadalia Sosoknya dipercaya kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabinet Merah Putih periode 2019-2024. Periode 2024-2029. Bahli Lahadalia pun kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang syarat dengan banyak spekulasi, sehingga Air Langga Hartarto rela mundur dari pucuk pimpinan. Kekayaannya memang masih kalah dengan Air Langga yang telah kita bahas sebelumnya. Namun tak beda jauh, tercatat Bahli memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai Rp291 miliar, yang tersebar di kota Jayapura, Gianyar, Jakarta Selatan, dan Sragen. Namun menurut data LHKPN, Bahli lu tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp310 miliar per 1 April 2024. Ario Bimo Nandito Ariotejo Nah, Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tokemenpora dibimbing oleh politikus muda Partai Golkar Ario Bimo Nandito Ariotejo, atau yang akrab di Sapa Dito Ariotejo. Ia anak dari Ari Prabowo Ariotejo yang dikenal sebagai pengusaha pertambangan. Jadi, background Dito ini bukan keluarga sembarangan ya guys. Karena itu, di usia mudanya ia pun pandai merintis karir sebagai pengusaha. Tak main-main, Dito juga masuk dalam jajaran menteri terkaya di Kabinet Prabowo Gibran. Harta terbesar Dito terdiri dari 5 aset tanah dan bangunan, semuanya berada di Jakarta senilai Rp187 miliar. Nah, menurut data LHKPN, Dito tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp288 miliar per 31 Maret 2024. Budi Gunadi Sadikin Sosoknya kembali masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo Gibran sebagai Menteri Kesehatan. Sebelumnya, daerah Presiden Jokowi, Budi Gunadi Sadikin dilantik menjadi Menteri Kesehatan sisa masa kerja 2020-2024. Karena itu, menjadikan Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan kedua yang bukan berasal dari latar belakang kesehatan sepanjang sejarah Indonesia. Setelah menantisi tumpul, serta menjadi Menteri Kesehatan pertama yang tak berasal dari latar belakang kesehatan pada era reformasi. Budi Gunadi juga dikenal sebagai bangkir, menjadikannya sosok terkaya di Kabinet Merah Putih. Harta terbesar milik Budi Gunadi terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp103 miliar yang tersebar di Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Nah, menurut data LHKPN, Budi Gunadi memiliki harta kekayaan sebesar Rp200 miliar per 30 Maret 2024. Agus Gumiwang Kartasasmita Sosoknya pernah menjadi PLT Ketum Partai Golkar di saat Erlangga tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Di Kabinet Merah Putih, Agus Gumiwang Kartasasmita pun dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Perindustrian. Agus adalah anak dari Ginanjar Kartasasmita yang menjabat beragam pos menteri di era Presiden Soeharto. Karena itu tak salah jika ia memiliki harta yang cukup berlimpah dengan background keluarganya plus usaha-usaha yang dilakukannya. Agus Gumiwang memiliki harta yang terpecah berupa tanah dan bangunan senilai Rp64 miliar yang terbagi-bagi di kota Jakarta, Giyanyar, Tanggerang Selatan, dan Bogor. Namun, menurut data LHKPN, Agus Gumiwang memiliki harta kekayaan sebesar Rp197 miliar per 27 Maret 2024. Agus Arimurti Yudhoyono Terakhir ada sosok Agus Arimurti Yudhoyono. Ia dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Penunjukkan ini menandai kepercayaan Presiden ke-8 terhadap kemampuan AHY dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur serta pembangunan wilayah di Indonesia. Sebelumnya, AHY sudah mengembangkan tanggung jawab sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang di pemerintahan yang lalu. Nah, sebagai pejabat publik, AHY pun harus transparan mengenai harta yang ia miliki. Di Kabinet Merah Putih, sosok Menteri urutan ke-10 yang memiliki harta berlimpah. Ada pun tanah dan bangunan yang dimilikinya, bernilai Rp35 miliar yang seluruhnya tersebar di kota Jakarta. Nah, menurut data LHKPN, AHY memiliki harta kekayaan sebesar Rp116 miliar per 8 Mei 2024. Hmm, gimana nih menurutmu dengan harta kekayaan para Menteri Prabowo? Tak mungkin korupsilah ya? Atau jangan-jangan kamu punya pandangan lain? Comment di bawah dong. Thank you, update lovers!